Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa manittabahudahu ila yaumil qiyamah amma ba'du. Yang saya hormati dan saya muliakan, Pimpinan Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya, Imam Besar Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya, para pejabat pemerintah Provinsi Jawa Timur, para tokoh agama dan tokoh masyarakat, saya tidak tahu atau saya tidak dapat secara tepat menyebutkan satu persatu nama-nama dari Bapak-Bapak semua. Tapi saya hormat dan saya takzim kepada Bapak-Bapak semua. Yang saya hormati dan saya muliakan, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, para jamaah sekalian, saudara-saudaraku yang hadir pada malam hari ini, semoga kita semua selalu dalam keberkahan, selalu dalam kebaikan, kesehatan dan keafiatan dari Allah SWT. Saya senang, Alhamdulillah, Bapak-Bapak, Ibu, tadi pimpinan dari Masjid Nasional Al-Akbar menyampaikan kepada saya, Tuan Guru ini sosialisasinya kayaknya tidak cukup atau ada satu dan lain hal sehingga kelihatannya jamaah tidak terlalu banyak, kata beliau. Tapi saya sampaikan bahwa saya justru bersyukur, Alhamdulillah, dari yang hadir ini, saya lihat, Alhamdulillah, cukup banyak anak-anak muda, laki-laki maupun perempuan. Kalau anak-anak muda cinta kepada majlis-majlis ilmu, itu tandanya masa depan Islam dan masa depan Indonesia akan gemilang, InsyaAllah. Bapak-Bapak dan Ibu, hadirin dan hadirat sekalian, saya bersyukur pada malam hari ini dapat bertemu muka. Lebih-lebih, karena kita semua sekarang sedang mempersiapkan diri. mempersiapkan diri untuk menyambut sesuatu yang paling mulia dalam sepanjang tahun. Yang kita ungkapkan dengan tarhib Ramadan. Marhaban ya Ramadan. Kita bersiap untuk menyambut bulan suci Ramadan. Dulu Rasulullah SAW pernah ketika beliau naik ke atas mimbar, setiap anak tangga beliau katakan amin. Satu, dua, tiga. Amin, amin, amin. Begitu selesai ditanya Rasulullah SAW oleh para sahabat. Kenapa ya Rasulullah kok tadi pada waktu naik di mimbar mengucap amin tiga kali. Kata Rasulullah SAW saat saya naik ke atas mimbar tadi, begitu saya menapakkan kaki di anak tangga, ada malaikat Jibril menghampiri saya dan mengatakan tiga hal. Man adraka Ramadan falam yugfarlahu aba'adahullahu Qul amin faqultu amin Siapa saja yang bisa mendapatkan karunia Ramadan tapi kemudian masuk lalu keluar dari Ramadan dalam keadaan tidak mendapatkan ampunan aba'adahullahu minarrohmah faqul amin maka orang itu jauh dan tidak bisa diharapkan mendapatkan ampunan dari Allah SWT Kalau Ramadan lewat tanpa ada satu pun karunia ampunan dari Allah kepadanya maka tidak ada waktu yang lain yang diharapkan bisa membuat orang itu semakin dekat kepada Allah Qul amin kata malaikat Jibril maka saya jawab amin Bapak-Bapak dan Ibu hadirin dan hadirat sekalian kalau saya atau Bapak-Bapak Ibu-Ibu misalnya punya satu toko atau kita berdagang di pasar kalau pada saat di mana orang-orang sedang gajian atau petani sedang panen atau ekonomi sedang meningkat tapi tidak ada orang yang mau datang ke toko kita maka kapan lagi toko kita itu akan bisa didatangi oleh orang kalau Ramadhan yang penuh dengan rahmat dan kasih sayang Allah itu tidak menghadirkan ampunan kepada kita padahal semua pintu-pintu kebaikan sudah dibuka oleh Allah sampai Rasulullah menggambarkan bahwa seakan-akan pintu syurga itu dibuka selapang-lapangnya kata ulama artinya sebab-sebab yang menyampaikan kepada syurga itu dimudahkan semudah-mudahnya satu kali kita melaksanakan yang sunnah dilipat-gandakan sampai 70 kali lipat pahalanya lalu sebab-sebab untuk menjalankan kemaksiatan dipersempit dipersulit dalam ungkapan Rasul uglikat abu wa benar sampai pintu-pintu neraka itu seakan-akan dikunci bahkan syaitan-syaitan itu seakan-akan dirantai dan diikat kalau pada ramadhan yang seperti itu gambarannya sudah luar biasa Allah niapkan buat saya buat bapak ibu supaya kita mendapatkan ampunan tapi sampai akhir tidak ada perubahan akhlak kita tidak berubah ibadah kita tidak meningkat takarub kita juga tidak bertambah silaturahim kita tidak semakin kuat maka tidak ada bulan dan waktu lain yang bisa merubah kita anak tangga yang kedua siapa orang yang dia menemukan kedua orang tuanya saya masih ada umi saya ayah sudah meninggal dunia Allah ya rahm ada yang masih punya kedua orang tua Alhamdulillah ada yang masih punya satu orang tua Alhamdulillah kata Rasul Sallallahu alaihi wasallam kalau ada orang kedua ayah ibunya masih hidup atau salah satunya masih ada tapi dia tidak dapat ampunan dari Allah melalui perantaraan doa orang tuanya melalui perantaraan belayan dari ibunya melalui perantaran restu dari ayahnya Maka tidak ada lagi yang akan bisa menjadi sebab orang itu akan mendapatkan ampunan dan makfirah dari Allah kalau kalau sudah istilah dari sebagian guru-guru kita wali tanpa nama wali tanpa gelar siapa itu wali tanpa nama wali tanpa gelar bapak ibu kita kalau sudah wali tanpa nama itu ada bersama kita tapi kita tidak dapat berkahnya karena kita tidak birul walidain tidak berkhidmat kepada dia dia menasihati kita kita jawab dengan ungkapan yang menyakiti hatinya misalnya abadahullahu minarrohmah maka kata malaikat Jibril tidak ada lagi manusia lain yang bisa mendekatkan dia kepada makfirah Allah kalau ayah ibunya sudah tidak ada keberkahan pada diri orang itu di anak tangga yang ketiga siapa saja yang namamu wahai Muhammad s.a.w disebut tetapi dia tidak mengucapkan salawat kepadamu maka dia akan dijauhkan dari rahmat Allah kalau Nabi s.a.w saja yang dialah sebab kita mengenal Islam bapak bapak dan ibu ibu kita kenal segala macam jalan-jalan untuk menuju ridha Allah itu perantaraannya Rasul Rasul yang memberitahu kita di dalam bulan Ramadhan itu ada satu malam yang lebih mulia dari seribu bulan Rasul yang mengajarkan dalam hidupnya yang panjang bagaimana untuk mengabdi menjadi hamba Allah dengan cara yang baik yang tepat kalau orang yang sebesar itu jasanya tidak menyebabkan lidah kita tergerak untuk mengucapkan terima kasih dengan membaca sholawat kepadanya maka tidak ada lagi manusia yang bisa menggerakkan kita untuk berterima kasih dan bersyukur kepada Allah tiga doa dari Nabi besar Muhammad yang beliau aminkan doa Malaikat Jibri yang beliau aminkan ini meletakkan puasa kedua orang tua dan Rasulullah dalam satu rangkaian kenapa tiga hal ini diletakkan dalam satu rangkaian karena ketiganya adalah puncak dari kasih sayang Allah Ramadan itu puncak kasih sayang Allah pada saya pada bapak bapak ibu ibu kita yang setiap hari ini bapak bapak ibu ibu ini saya Muhammad Zainul Majdi ada profesor Fatah Nasir disini ada bapak Kiroziki dan beliau beliau semua adik adik saudara saudara semua ibu ibu kita yang semua hari hari mendapatkan karunia 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 dari Allah subhanahu wa ta'ala terus menerus terus menerus diberikan karunia Allah tidak pernah puas memberi karunia sampai pamungkasnya satu kali satu tahun dihadirkan bulan suci Ramadan kalau Ramadan itu tidak bisa merubah kita lebih baik lagi maka tidak ada apapun di dunia yang bisa merubah kita lebih baik kita kita umat islam di indonesia bapak bapak ibu anak anak muda ini anak anak muda laki laki adik adik muslimah muslimah di indonesia ini kita masha'allah tabarakallah nikmat kita berislam di indonesia ini luar biasa kita di indonesia ini bukan bicara bisa atau tidak kita membuat atau melaksanakan majlis-majlis ilmu seperti ini kita bukan bicara bisa atau tidak tapi kita bicara memilih dimana kita mengaji karena majlis itu banyak sekali di seluruh sudut ada majlis-majlis yang kecil antara maghrib isya ada majlis mingguan ada majlis bulanan ada majlis karena munasabah isra' miros buat majlis buat tablik akhbar buat kegiatan-kegiatan keislaman ramai bahkan beribu-ribu seperti ini kita bisa mengisi di masjid nasional al-akhbar ini ini karunia yang tidak banyak umat islam di dunia bisa merasakannya anak-anak muda jangan kira bahwa inilah potret dari umat islam di seluruh dunia bahwa di mana-mana anak-anak muda islam itu bisa mengaji seperti kalian seperti kita seperti bapak-bapak ibu-ibu mau ngaji kemana aja bisa tidak seperti ini bapak-ibu di negara-negara yang pernah saya datangi tidak ada majlis-majlis seperti ini ada proses-proses yang panjang ada perizinan perizinan ada seleksi seleksi ada pembatasan pembatasan di Indonesia alham 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 doli nah saya ingin bapak-bapak dan ibu-ibu kita semua memahami apa yang sekarang kita nikmati dalam berislam di Indonesia ini kita memahami nikmat kita berislam di Indonesia ini dengan kesadaran bahwa ini adalah hasil perjuangan dari guru-guru kita inilah bukti bahwa islam di tanah nusantara ini tersebar merata inilah bukti bahwa islam tidak pernah terpisah dengan denyut nadi Indonesia inilah bukti bahwa islam selalu menjadi akar dari kemajuan bangsa dan insyaallah selamanya seperti itu dengan anak-anak muda yang cinta kepada majlis ilmu seperti yang ada pada malam hari tinggal bagaimana bapak-bapak dan ibu-ibu saudara-saudara sekalian kalau kita bicara di dalam islam tentang konsep nikmat itu seperti satu mata uang logam sesuatu itu seperti mata uang logam selalu punya dua sisi di satu sisi dia adalah nikmat yang patut disyukuri Alhamdulillah tapi di sisi yang lain dia adalah masuliah dan tanggung jawab yang harus kita jaga dengan sebaik-baiknya maka kalau kita bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin dan hadirat sekalian merasakan imat luar biasa kita berislam di Indonesia mari kita menggunakan kebebasan berislam kita di Indonesia ini dengan penuh tanggung jawab panggung-panggung dakwah kita kita isi dengan hal-hal yang baik hal-hal yang melembutkan hati hal-hal yang menyebabkan seseorang ingat kepada Allah sesuatu yang bisa mengingatkan kita satu sama lain bahwa di atas segala macam dinamika kehidupan ada yang namanya uhuwah persaudaraan di atas segalanya jangan kita gunakan panggung-panggung keislaman entah namanya tablik akbar tausiah atau apapun untuk meniupkan api-api permusuhan apalagi perpecahan ini tanggung jawab kita selalu ada wajahin li'umlatin wahidah koin atau anak apa atau uang logam itu selalu ada dua sisi kalau kita hanya melihat dari satu sisi saja wah ini nikmat yang luar biasa kita berislam lalu kemudian kita bersemangat berislam kemudian kita lupa bahwa kehadiran kita di dalam menampakkan syiar islam itu haruslah dengan wajah yang bisa menunjukkan kemuliaan islam bisa-bisa nanti kemudian justru nikmat itu berbalik menjadi sesuatu yang tidak baik untuk kita dulu sayyidina umar ibnu khattab r.a pernah mengatakan la tubaggidullaha ila ibadi hei bapak-bapak ibu kira-kira kalau bahasa kita eh bapak ibu ingat-ingat ya jangan sampai anda semua menjadikan Allah itu dibenci oleh hamba-hambanya sahabat pada hera apa maksud syedina umar bin khattab ini kai fadhali kaya umar bagaimana apa maksud umar jangan jadikan Allah itu dibenci di hati hambanya jangan menyebabkan Allah itu dijauhi oleh hambanya apa maksudnya syedina umar kemudian menyampaikan ilustrasi satu kata syedina umar ada diantara kalian itu dijadikan sebagai imam di masjid lalu karena dia jadi imam dia lupa di belakangnya itu ada orang tua ada orang yang sakit ada orang punya hajat ada anak anak kecil ada orang yang mungkin kalau berdiri lama tidak sanggup dia panjangkan sholat sampai akhirnya orang-orang enggan untuk datang ke masjid itu ada 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 pula salah seorang dari kalian diberikan tugas untuk memberikan mo'idu hasanah menceritakan bernasihat lalu lalu kemudian lalu kemudian lalu kemudian dia perpanjang apa yang dia sampaikan sampai pada tingkat orang sudah tidak mau hadir di majlis talim itu cara kita berislam bapak-bapak ibu kita hadir di tengah masyarakat menunjukkan keislaman kita itu harus dengan cara yang menunjukkan kemuliaan islam dulu ada ilustrasi dari sayyidina Umar itu pernah terjadi pada masa rasul sallallahu alaihi wasallam sayyidina mu'as bin jabal ditunjuk jadi imam lalu dia menjadi imam dia panjangkan bacaannya sampai ada yang kemudian mufarokoh begitu dia mufarokoh dan pergi lalu dikomen oleh sayyidina mu'as wah kalau orang yang meninggalkan jamaah kayak begitu itu gak sabar di masjid dia berarti munafik begitu mendengar ungkapan itu orang itu mengadu kepada rasul sallallahu alaihi wasallam ya rasul allah saya kemarin menjadi makmum kepada sayyidina mu'as lalu dia panjangkan bacaannya ya rasul allah satu rekaat itu suratul bakoroh padahal saya itu pekerjaan saya berdagang kalau saya ikuti bacaan bakoroh itu pasar tutup ya rasul allah siapa yang akan bisa akan belanja dagangan saya gak laku anak istri saya gak dapat makan karena dia kepanjangan saya putuskan sholat saya mufarokoh saya sholat duluan saya pergi eh begitu saya pergi saya dituduh munafik oleh dia ya rasul rasul kata sahabat jarang-jarang wajah beliau itu merah padam seperti saat itu lalu dipanggillah sayyidina mu'as bin jabal kemudian apa kata rasul apakah kamu punya hobi membuat membuat fitnah wahai mu'as coba kita renungkan rasul sallallahu alaihi wasallam tiga kali mengatakan itu apakah kamu memfitnah orang suka buat fitnah wahai mu'as kenapa rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sayyidina mu'as orang yang buat fitnah pertama kata para ulama karena dia memanjangkan sholatnya orang yang semula mau adem ikut sholat akhirnya apa hatinya gelisah lalu kemudian mufarokoh ninggalin masjid besok-besok belum tentu dia mau ke masjid lagi mikir dia kalau mu'as imamnya dia tidak mau sholat akhirnya kehilanganlah kemuliaan dari sholat berjamaah di masjid itu yang kata sayyidina Umar ibn al-Khattab kalau kita keluar dari tempat kita masing-masing dan berada di ruang publik maka mari kita hadirkan wajah islam yang baik yang tidak menyebabkan orang menganggap bahwa tuntunan Allah itu memberatkan atau menyulitkan tapi menyebabkan orang melihat merasakan bahwa tuntunan agama itu indah dan menyamankan yang kedua Rasul s.a.w. sampaikan afatanun kata para ulama karena beliau menuduh orang itu munafik maka bapak-bapak dan ibu hadirin dan hadiru sekalian pencipta fitnah kalau dalam terminologi Rasul s.a.w. dalam hadis ini tidak mesti harus dengan menciptakan konflik secara langsung bikin orang berantem secara langsung tukang fitnah itu tidak mesti dengan membuat provokasi yang sistematis tapi bahkan hanya dengan sekedar melabelkan orang lain hei munafik hanya karena ada sesuatu yang tidak sama dengan apa yang menurut kita benar kita punya satu pandangan lalu ada orang berbeda pendapat kita ambil kemudian istilah agama yang berat kata munafik itu di dalam Al-Quran Bapak Ibu tidak digunakan untuk sembarangan an-nifaku fil-Quran maknahu izharul iman wa'ibtu'anul kufr arti kemunafikan dalam Al-Quran itu spesifik apa itu menampakkan iman tapi menyembunyikan kekufuran jadi kalau orang muslim tidak boleh kita gampang-gampang mengatakan eh munafik karena hanya karena beda pendapat spesifik dalam Al-Quran itu yang kemudian disebutkan siapa itu dia sembunyikan kekufuran dia tampakkan pura-pura Islam itu ada pada masa Nabi kita Nabi besar Muhammad eh sekarang gampang-gampang begitu ada beda sedikit ada beda sedikit pandangan satu sama lain langsung dilempar label-label yang tidak pada tempatnya istilah-istilah Al-Quran yang konsekuensinya itu berat tiba-tiba ditarik dari konteksnya dan digunakan untuk melabelkan orang-orang yang berbeda dengan dia jangankan bapak-bapak ibu-ibu hadirin dan hadirin sekalian perbedaan dalam masalah-masalah sosial masalah politik beda masalah agama pun itu dimungkinkan dan terjadi dan perbedaan itu tidak menyebabkan para ulama kemudian satu sama lain menghujat mereka tetap saling hormat menghormat pernah ke Mekah enggak ada pasti yang pernah ke Mekah lihat bagaimana takbir setelah takbir itu wad'ul yadain ada yang naruh tangannya di sini benar enggak bapak ibu kan ada yang begini di atas dada ini mazhab hambali ada yang di tengah nih ini mazhab syafi'i biasanya kita seperti itu ada yang di bawah ini mazhab hanafi di bawah pusar ini sedikit ada yang lepas Allahu akbar itu mazhab maliki jadi kalau melihat Allahu akbar jangan dipegang tangannya pak-pak sedekat itu mazhab maliki ada dalilnya juga jadi masalah agama itu ribuan masalah para ulama-ulama berbeda pendapat dan bahkan dalam beberapa kesempatan perbedaan pendapat itu bisa memudahkan kita dalam beribadah coba bapak-bapak ibu gambarkan misalnya saya ini madhab syafi'i ini saya syafi'i pergi saya ke tanah suci misalnya naik haji salah satu rukun haji itu adalah at-tawaf sabaa aswad tawaf tujuh putaran di ka'bah kalau saya tetap berpegang pada mazhab syafi'i insyaallah dari pagi sampai sore itu mungkin tidak selesai tawaf saya karena mazhab syafi'i itu al-masu al-mamsus yang nyentuh dan disentuh itu batal buduh itu pendapat yang paling kuat mazhab syafi'i jadi kalau saya tawaf pegang mazhab syafi'i itu saya pegang mazhab syafi'i konsisten pada pendapat yang paling kuat itu walaupun saya tidak mau nyentuh kan pasti disentuh lah bagaimana kita mengendalikan ada puluhan ribu orang yang tawaf di tempat yang sangat sempit maka ketika tahu seperti itu ya kita mengikuti mazhab yang lain yang mengatakan bahwa tidak batal bersentuhan antara laki dan perempuan selama tidak syahwat misalnya seperti yang ada di mazhab maliki jadi perbedaan pendapat itu adalah cara skenario Allah agar kita bisa berlapang di dalam berislam dan bermasyarakat sebagai umat coba lihat di dalam Al-Quran di suratul Ambiya ada bapak dan anak yang namanya Dawud dan Sulaiman bapaknya Dawud anaknya Sulaiman dua-duanya nabi orang paling hebat pada zamannya keduanya ini nabi dan rasul sekaligus juga raja jadi zaman dulu nabi bani israel itu dia jadi nabi dan rasul juga jadi raja datang orang mengadu kepada nabi Dawud nabi Dawud lagi duduk di singgah sana anaknya di bawah Sulaiman datang orang pak raja nabi nabi daud rasul ini saya mau mengadukan bapak ini saya punya kebun anggur lalu orang ini punya kambing kambingnya itu kemudian masuk merusak kebun anggur saya padahal sebentar lagi akan panen saya minta supaya dibalas sepadan supaya saya dapat hak saya apa kata nabi Dawud oh saya putuskan bapak yang punya kambing karena kambing bapak merusak kebun anggur bapak yang ini berarti kambing bapak itu dirampas untuk dia bayar pakai kambing itu bayar apa kata Sulaiman angkat tangan dia pak saya punya pendapat beda ini beda pendapat apa kata nabi Sulaiman menurut saya pak bukan kambingnya dirampas tapi kambingnya itu diambil oleh yang punya kebun dipelihara kalau ada susunya haknya dia kalau dia beranak anaknya juga buat dia dan yang punya kambing ini disuruh nanam anggur supaya tumbuh seperti semula kalau kebun anggurnya sudah tumbuh dan sudah mencapai tahap seperti pada saat dia dirusak oleh kambing maka sudah impas kambingnya dibalikin lagi kepada yang punya kambing anak beda pendapat sama ayahnya dalam masalah fatwa ini dua-duanya nabi rasul ini ada dalam al-quran agama ini masalah fatwa tidak menyebabkan dawud marah sama anaknya Sulaiman tidak menyebabkan Sulaiman sombong kepada ayahnya nabi dawud alaihissalam nabi musa dengan nabi harun juga beda pendapat menyikapi penyelewengan bani israel nabi musa dipanggil oleh Allah 40 malam ke tursainah untuk menerima taurat berpesan kepada nabi harun harun jagain ya jangan sampai rusak kaum kita nih jaga tauhidnya jaga kekompakannya saya 40 hari lagi balik baru beberapa malam digodalah bani israel ini orang namanya musa samiri akhirnya bergeser dari menyembah Allah menjadi menyembah anak sapi begitu pulang nabi musa dia lihat bergeser direnggut nih apa apa namanya kerah bajunya nabi harun harun kenapa kamu tidak cegah mereka mereka ini bergeser tauhidnya kenapa tidak disegah kenapa kamu biarkan kenapa kamu tidak ikut pesan saya apakah kamu durhaka sama perintah saya apa kata harun musa lepas tanganmu jangan main kasar jangan main fisik kira-kira gitu saya memang tidak frontal kepada kaum kita ini karena bagi saya yang paling penting adalah mereka tetap bersatu dulu ada pergeseran dalam akidah mereka saya niatkan nanti kita bisa beresi setelah engkau kakak kembali dari 40 hari tapi yang penting tidak pecah dulu yang penting tetap ada di tempat kalau saya keras kepada mereka nanti bisa-bisa pecah belah dan kemudian susah disatukan lagi maka yang penting tetap bersama kalau ada salah dan khilafnya kita beresi bersama-sama itu Nabi Harun dan Nabi Musa dan ada dalam Al-Quran pelajarannya bapak-bapak ibu bahwa ketika ada situasi-situasi yang menyebabkan kita berbeda pandangan berbeda pendapat dalam hal apapun dalam hukum agama selama perbedaan itu dimungkinkan ada dalil-dalilnya sebagaimana yang ada di dalam kitab-kitab para ulama jangan kita salahkan orang yang beda kalau kita misalnya begini ada yang begini ada yang begini ada yang sujudsahui ada yang tidak mungkin ada yang tidak kunut juga jangan kita salahkan itu pilihan masing-masing apalagi kalau perbedaannya adalah sekedar di dalam masalah-masalah pilihan kita di dalam bermasyarakat pilihan politik pilihan-pilihan dalam pilkada pemilu pilpres kalau sampai itu semua membuat kita pecah belah sebagai umat inna lillahi wa inna ilahi rasyum maka bapak ibu saudara-saudara sekalian kalau kita sudah mensyukuri nikmat kita beriman dan berislam di Indonesia Alhamdulillah majlis-majlisnya di Indonesia ini Masya Allah Ustadz-ustad tidak terhitung kiai-kiai banyak Alhamdulillah bahkan kadang-kadang ada yang tidak punya dasar ilmu agama tapi berani berfatwa itu juga hanya ada di Indonesia hanya ada di Indonesia ada yang tidak pernah belajar bahasa Arab tapi kemudian menjadikan dirinya rujukan di dalam Islam hanya ada di Indonesia Alhamdulillahi ala kulihal kan kita disuruh bersyukur saja kalau sesuatu itu sesuai benar dengan harapan kita dan betul-betul baik Alhamdulillahi ladzi bini' matihi tatimus salihal kalau sesuatu itu sesuatu yang jauh dari harapan kita sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang seharusnya tapi tetap kita punya harapan baik di situ Rasul mengajarkan Alhamdulillah ala kulihal jadi tetap ada pujian kepada Allah nah setelah kita terus menerus bersyukur Bapak Ibu Saudara sekalian diiringi dengan tanggung jawab kesadaran kita harus mempertanggung jawabkan semua aktivitas kita ucapan kita kehidupan sosial kita keluarga kita pribadi kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala kelak maka saya ajak Bapak Bapak dan Saudara Saudara Ibu-ibu semua menjelang masuknya kita ke dalam bulan Suci Ramadhan ini marilah kita ringankan beban kita dalam satu asar disebutkan bahwa Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud diwasiatkan Ibaratnya perjalanan kita itu seperti mendaki gunung kalau ranselnya terlalu berat lama sampainya ke puncak bahkan kadang-kadang bisa tergelincir di tengah jalan maka buang beban yang tidak perlu beban itu adalah dosa-dosa kita dan kesalahan kesalahan perbuatan-perbuatan yang tidak baik yang pernah kita lakukan saya ajak Bapak-Bapak Ibu hadirinah hadirat semua kita berikhtiar membersihkan lahir batin kita jaga alisan kita ruang publik kita ini sudah banyak racunnya kalau dalam Al-Quran itu kalau bahasa sekarang jejak digital itu tidak pernah hilang dulu tidak terbayang apa ya artinya kalau masa para ahli tafsir dulu tidak ada yang keluar satu ucapan dari mulut seseorang kecuali siap siaga kedua malaikat untuk mencatat sesuai dengan fungsinya ada rakib ada atid dulu kita memaknakan itu para ulama juga memaknakan itu dengan semata-mata pendekatan keimanan sekarang bertambah selain dengan pendekatan keimanan juga ternyata perkembangan ilmu dan teknologi juga membuktikan bahwa segala sesuatu yang kita tulis itu tidak akan pernah bisa hilang sekarang apa yang bapak-bapak ibu-ibu tulis di media sosial sekarang itu walaupun bapak-ibu sudah delete itu akan bisa ditarik lagi ada alat yang membuat semua yang pernah kita tulis itu bisa kembali dimunculkan maka saya ajak bapak-ibu bagian dari kita mencintai Indonesia bagian dari kita mencintai Islam kita bagian dari kita mencintai persaudaraan sebagai sesama umat dan sebagai sesama anak bangsa mari kita berhenti menulis mengucapkan atau mengungkapkan ke ruang publik hal-hal yang bisa menimbulkan permusuhan dan perpecahan omongan orang bapak-ibu sodara sekalian seribu satu omongan orang itu tidak ada bandingannya dengan satu saja ucapan kita kata yang paling banyak membuat manusia itu terjerembak digambarkan dalam hadis ini sehingga seakan-akan hidungnya itu terjerembak langsung ke dalam api neraka adalah buah dari lidah-lidah mereka jadi buah dari lidah kita bukan lidah orang nasib kita dari lidah kita bukan dari lidah orang seribu satu orang mencercah kita tidak ada pengaruhnya terhadap kemuliaan atau kehinaan kita di depan Allah tidak ada Bapak Ibu ada seribu satu orang memuji Bapak Ibu itu tidak ada urusannya dengan kemuliaan dan kehinaan di depan Allah omongan orang satu daratan satu dunia ini memuji Bapak Ibu tidak membuat Bapak Ibu jadi mulia dengan pujian itu menghina Ibu Bapak tidak membuat kita jadi hina yang membuat kita mulia adalah yang keluar dari mulut kita yang baik yang membuat kita hina juga apa yang keluar dari mulut kita yang buruk kalau kata orang Arab yang ada dalam dirimu akan muncul dari lidahmu maka kalau kita siap untuk menghadapi bulan seceram Ramadan Bapak Ibu Saudara sekalian salah satu yang perlu kita muhasabahkan adalah kata-kata ucapan-ucapan tulisan-tulisan persangkaan-persangkaan dugaan-dugaan yang keluar dari mulut kita yang bersemayam di hati kita yang membebani pikiran kita bersihkan semua itu hanya dengan itu kita bisa mendaki dengan lebih ringan dan mudah-mudahan akan mendapatkan berkah bulan suci Ramadan Bapak Ibu Saudara sekalian saya dan kita semua di tengah apapun yang terjadi Alhamdulillah kita masih tetap kokoh dan utuh sebagai satu bangsa Alhamdulillah Alhamdulillah jadi kalau gambarannya seperti apa kisah Nabi Musa dan Nabi Harun tadi ya kalau ada hal-hal yang perlu kita benahi bersama itulah tugas kolektif kita sebagai satu umat ada PR-PR agenda di dalam hal pendidikan dalam hal kualitas kehidup kesehatan kita sebagai umat dalam hal aspek ekonomi misalnya atau apapun itu agenda yang kita tangani bersama tapi modal yang paling besar masih ada pada kita itulah persatuan dan persaudaraan saya berharap kita bisa menjaga niimat ini dengan sebaik-baiknya karena itulah yang menjadi asas dari seluruh kekuatan kita Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala inilah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini yuk kita sama-sama belajar untuk lebih berlapang dada untuk lebih menerima saudara kita dengan seribu satu perbedaannya karena itulah wala yazzaluna mukhtalifin itu skenario Allah jadi sia-sia bahkan melawan dan menentang sunnatullah kalau kita ingin menyeragamkan semua kalau kita ingin orang semua ikut dengan apa yang kita pandang benar ada seribu satu perbedaan tapi sekali lagi kita punya di atas perbedaan itu hal yang sangat berharga yaitu persatuan dan persaudaraan kita semoga Allah jaga dan dengan semangat persatuan persaudaraan sambil jangan lupa kita doakan negara kita bangsa kita ini dalam bulan suci ramadhan mudah-mudahan ba'da ramadhan segala macam perasangka segala macam apa suuzon satu sama lain hal-hal yang menyebabkan retaknya persaudaraan kita mudah-mudahan ba'da ramadhan itu semua akan hilang dan diganti dengan mahabbatun khalisah yaitu rasa cinta yang bersih yang murni diantara kita semua amin amin ya rabbal alam inilah yang dapat saya sampaikan marhaban ya ramadhan bapak ibu selamat menikmati hidangan keberkahan dan kemuliaan bulan suci ramadhan wallahul muafiq ilaqamid tariq wahual muafiq wal hadi ila sabila rasyad thumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati